Pores Pelabuhan Tanjung Priok menyita 26,8 kg sabu-sabu senilai 50 miliar rupiah di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Senin 2 Januari. Barang haram tersebut dibawa dua kurir menggunakan dua tas koper dari Pelabuhan Kijang Bintan, Kepulauan Riau yang diduga berasal dari Malaysia. Pada saat terjadi penumpang turun, diketemukan ada dua orang, yaitu Aka dan Bos. Geret, tas koper, kemudian dicurigai oleh anggota kami, kemudian dipanggil, ternyata setelah dipanggil, malah mempercepat jalannya, bahkan setelah disamperi, mereka lari. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Asep Saprudin mengatakan, tersangka Aka dan MS yang merupakan anggota sindikat internasional ini terjaring dalam operasi lilin yang dikelar Polres Pelabuhan. Polisi mencurigai kedua tersangka lantaran saat dipanggil keduanya malah kabur, hingga petugas mengejarnya di tengah keramaian terminal. Saat digeledah, dari dalam dua tas koper tersangka, ditemukan 14 bungkus sabu-sabu siap jual. Tersangka mengaku, sabu-sabu yang mereka bawa atas perintah Joe, seorang bandar untuk diberikan kepada Pur sebagai paket tahun baru. Rencananya Joe dan Pur akan bertemu di sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, namun mereka membatalkan pertemuan itu karena mengetahui dua kurirnya tertangkap. Akibat perbuatannya, kedua tersangka di ancam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Poskota TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!